Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih Cara mencari hasil dari perkalian 2 buah pecahan 5 per 6 dikali 4 persebelas Kita langsung saja caranya sangat mudah silahkan diperhatikan Kita perlu mengalihkan pembilang dengan pembilang Penyebut dengan penyebut Paham? Pembilang dengan pembilang Penyebut dengan penyebut 5 dikali 4 6 dikali 11 5 dikali 4 6 dikali 11 5 dikali 4 itu berapa? 20 6 dikali 11 66 Apabila soal berbentuk isian Kalian perlu mencari Untuk jawaban yang lebih tepat ya Kalian perlu mencari pecahan paling sederhana dari 20 per 66 Caranya bagaimana? Kita harus membagi pembilang dan penyebutnya menggunakan bilangan yang sama sampai tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan yang sama 20 per 66 20 dan 66 dapat dibagi dengan bilangan yang sama berapa sih? Bisa sama-sama dibagi 2 ya Karena sama-sama bilangan ke 6 20 dibagi 2 hasilnya 10 66 dibagi 2 hasilnya 33 10 dan 33 masih dapat dibagi dengan bilangan yang sama tidak? Seperti yang tadi sama-sama dibagi 2 Sudah tidak bi? Sehingga kita temukan jawaban 5 per 6 dikali 4 per 11 Dengan pecahan yang paling sederhana adalah 10 per 33 Bagaimana adik-adik apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!